Mungkin enggak ada kondisi yang berubah. Tapi belakangan kita tahu cara mengukur kita ternyata belum sepenuhnya akurat. Bukan sempurna, kalau sempurna maka kapan kita sempurna. Tapi minimal kita masih ada hal-hal yang selama ini tidak terukur. Ada parameter atau metodologi measurement yang belum pas untuk mengukur measurement resiko yang kita ukur ini. Jadi itu adalah trigger kedua kenapa kita lakukan sebuah aktivitas kalibrasi. Jadi ada dua itu. Mungkin ada yang lain tapi rata-rata dua itu saja trigger-nya. Karena circumstances yang changing atau karena measurement-nya ada yang harus ditambah lagi. Oke, kita masuk ke slides presentasi. Oke, jadi kalau ngomong ini payment risk. Jadi tadi kan ada tiga ponelaborasi. Repayment risk, repayment measurement, sama kalibrasi. Repayment risk ini definisinya kalau di Googling itu banyak. Bapak-Ibu coba Googling itu ada yang dari sisi banking, ada dari sisi capital market, mutual fund, gitu ya. Banyak lah itu ya. Cuman intinya... Ya, hoppun dah lagi metin. Kalau ditarik benang merah. Salam, salam. Salam, Ndak. Udah salam, Ndak. Kok gitu? Kayak gini, Cak. Tuh, Cak. Kalau ditarik benang merah antara setiap definisi itu, itu kita bisa temukan bahwa kesemua definisi itu asosiatif dengan apa yang dinamakan repayment schedule. Jadi repayment risk ini adalah rasa resiko yang asosiatif dengan repayment schedule yang meriflekt kredit risk. Kalau kita ingat waktu awal-awal kita masuk banking ya, kemudian kita ikut BSMR ya, ikut BSMR satu itu kan kredit risk itu kan ada dua. Kalau yang lain kan resiko yang lain banyak nih. Kalau redis cuma ada dua nih. Sama payment risk, sama concentration risk. Nah, itu yang sebenarnya asosiatif dengan repayment risk. Atau repayment schedule risk ini. Jadi, asosiatif ke payment risk itu kalau dia potensiali obligor fail to pay the principal and interest loan on time. Ini biasanya ada kredit risk ini digandengkan dengan default risk. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya default risk itu lebih luas. Karena bisa saja kita anggap suatu portfolio ini default walaupun belum ada pas due payment. Itu bisa saja terjadi. Kalau zaman dulu itu kan di PBI ada tuh yang setelahnya kayak prospect usaha gitu kan. Itu kalau kontraknya eksklusif, kemudian dengan satu bohir, kemudian dia diberhentikan, terminate. Nah, walaupun belum ada past due, itu bisa saja dibilang default risk. Tapi kalau repayment risk ini khususnya asosiatif ke credit risk-nya, ke potential where obligor is failed to, potentially failed to pay the principal and interest. Dari sisi portfolio concentration juga, jadi kalau kita lihat, tentunya apa namanya, dalam risk appetite kita atau risk posture kita, biasanya teman-teman yang ada di perbankan atau di lembaga keuangan sudah paham ya, ada risk appetite, risk posture, itu juga salah satunya adalah mengukur berapa terkonsentrasi portfolio kita terhadap portfolio atau fasilitas-fasilitas yang memiliki repayment risk yang cukup tinggi. Nah, itu biasanya diatur. threshold-nya harus berapa, segala macam. Jadi, intinya adalah repayment risk itu adalah salah satu bagian dari credit risk yang asosiatif dengan payment risk dan portfolio concentration. Kira-kira seperti itu definisi, benang merah definisi dari definisi-definisi mengenai repayment risk. Satu hal lagi yang diserlukan, diserving dengan dalam repayment risk definition ini adalah perhitungan kapital market ya. Sorry, perhitungan kapital edukasi ya. Kapital edukasi ini kan kalau kita ngitung kapital edukasi, kita hitung ATMR ya, atau risk-weighted asset. Nah, itu biasanya dalam implementasi BASEL advance ARB itu dimasukkan untuk unsur M atau effective maturity yang dimana di sana sebenarnya mengurut sebenarnya mengukur atas tinggi atau severity dari repayment risk. jadi ada tiga yang sebenarnya asosiatif ke repayment risk. Yang pertama adalah payment risk atau credit risk, portfolio concentration, dan perhitungan risk-weighted asset di dalam advance ARB BASEL. kira-kira itu ya. Di repayment risk. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke measurement-nya nih Bapak-Ibu nih. Sudah tahu nih, oh repayment risk kayak gini nih gitu ya. Sekarang, gimana nih kita cara ngukurnya nih gitu ya. Nah, selama ini apa namanya, terjadi apa namanya, selama saya masuk di perbankan sampai hari ini, saya kebetulan bukan hanya sekedar witnessing, tapi juga practicing ya. Saya juga ikut contribute di sana. Apa namanya, evolusi dari apa yang dinamakan measurement-repaniment risk ini. Jadi, pertama-tama yang paling tradisional, yang paling awal itu, bank itu membagi portfolio-nya menjadi yang long term dan short term. Yang short term yang dibawah 12 bulan, yang di atas 2 bulan yang dianggap long term. Kenapa dibagi? Karena dianggap resikonya berbeda. Yang long term lebih beresiko, karena lebih banyak uncertainty. Nah, itu dari postulasi awalnya itu ya. Bahwa yang lebih panjang, apa namanya, tenornya lebih beresiko. Makanya dia bagi. Kemudian juga ada juga, zaman dulu itu masih ada juga, sempat kita temukan semacam risk appetite juga untuk long term, short term ini. Misalnya kita mengcap short termnya atau long termnya di institusi kita untuk tahun ini berapa persen. Long termnya nggak boleh dibi dari sekian persen. Itu salah satu bentuk dari risk appetite yang kita terapkan dulu untuk konteks pembagian requirement risk berdasarkan long term, short term. Jadi, apa namanya, awal-awalnya sebenarnya kita udah acknowledge repayment risk itu dalam konteks tenornya, tenor repayment-nya. Oke, kemudian beranjak dari traditional approach tadi, kita mulai mengenal nih Bapak-Ibu kan, Bapak-Ibu mungkin juga mengalaminya, ini yang namanya bullet sama balon ya, bullet sama balon. Itu mulai di sana dilihat payment pattern-nya. Jadi, bukan cuman panjang tendeknya tenor aja, tapi juga payment pattern-nya dilihat. di mana bullet itu yang 100% dibayar di last payment, kemudian balon itu yang apa namanya last amount di akhir-akhir periode dari term loan, sebuah term loan. Jadi, sudah mulai moving nih, dari cekadar mengukur tenornya aja, kemudian mengukur payment pattern-nya. Walaupun belum granular, tapi sudah dimulai itu pada saat kita memperkenalkan apa yang namanya portfolio balon dan bullet dan tagging atau acknowledge kedua jenis apa namanya, portfolio tersebut sebagai high risk credit di dalam sebuah institusi. Jadi, sudah mulai evolusi nih, sudah kelihatan nih, movement-nya ya. Oke, nah, kemudian moving lagi sekarang ini atau dalam bahasa presentasinya ini dikalibrasi lagi ya, metodologinya ini menjadi apa namanya, kalau bulletnya mungkin belum berubah, tapi balonnya mungkin di-redefine lagi gitu ya. Di-redefine lagi oleh institusi-institusi perbankan dan lembaga keuangan. kemudian selain re-redefine definisi balon itu juga memperkenalkan apa yang dinamakan weightage average life atau weightage average tenor ya. apa namanya, payment pattern-nya lebih digranularin lagi, sehingga antara satu portfolio long term dengan satu portfolio long term dengan portfolio long term lainnya itu terbedakan. Terbedakan. Jadi, ada yang namanya wal, ada yang namanya wat, ada yang namanya wang. Itu wal atau wat itu sama. Mungkin ada juga satu yang namanya wala. Wala gitu ya. Nah, itu kalau wal atau wat itu sama ya. Tapi kalau wala dan wang itu ada pengembangan dari wal dan wat. Uam itu weightage average maturity, kemudian nggak ada di sini ya. Wala itu weightage average long age. Long age itu biasanya dipakai untuk bonds atau security based portfolio atau fasilitas yang di-backup oleh portfolio mortgage. Kalau uam itu bedanya dengan wal dan wat itu nanti dia itu ada memperkenalkan memperkenalkan prepayment. Jadi, prepayment itu di-treat tersendiri oleh perhitungan uam. Tapi, kita ini sekarang ini khusus kalibrasi ini sampai di wal dan wat dulu ya. Cuma kita perkenalkan juga apa itu uam dan efektif maturity di basal. Oke, sebelum saya masuk ke apa namanya, slide selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal lain di luar ini yang mau ditanyakan oleh Bapak-Ibu sekalian. Pak Witt, sorry, aku masih kurang itu paham pengerti bedanya balet sama balong. Tadi gimana bisa diulang? Oke, kalau gitu sambil saya buka slide yang selanjutnya ya. Jadi bisa kebetulan slide selanjutnya juga mungkin agak sedikit menjawab, agak sedikit mengelaborasi pertanyaannya Pak Kandi. Jadi kalau balet ini definisi existing ya, yang banyak, masih banyak dipakai oleh institusi perbankan ya Pak Kandi dan lembaga keuangan lainnya, itu balet itu biasanya di definisikan sebagai portfolio long term atau term loan, jadi bukan revolving short term ya, long term term loan yang mana paymentnya itu langsung di ujungnya. Jadi di last month atau last payment itu dibayar 100%. Jadi gak ada bayar 5 tahun, 3 tahun, gak ada bayar, bayarnya di ujungnya. Itu dibilang bullet payment. Jadi strukturnya memungkinkan, struktur kreditnya memungkinkan dilakukan repayment schedule seperti itu. Kemudian yang balon, artinya balet payment itu prinsip sama interestnya dibayar di akhir periode kredit? Atau bunganya bisa bulanan bayar atau gimana? Bisa dua, bisa dua jenis. Bisa yang prinsipnya dibayar di akhir, apa namanya interestnya dibayar on my basis, bisa juga ada juga yang interest during construction misalnya itu juga. bisa dibayar semua di akhir periode tergantung dari struktur kreditnya. Makasih Pak yang balon yang satu lagi ya TR-nya balon itu by definition adalah last payment due at the end of balon loan. Jadi, dia nggak bilang 100% tapi gede di belakangnya itu gede, dibayarnya di belakang gede. balon itu balon. Cuman dalam prakteknya karena tidak di-divine jelas berapa persen atau apakah itu last amount at the end of balon loan itu kan interpretasinya bisa multi-interpretasi. multi-interpretasi ada saya sempat di beberapa lembaga keuangan kebetulan kontribusi di beberapa lembaga keuangan ada lembaga keuangan yang menerapkan balon itu adalah portfolio yang dibayar last amount dibayar 12 bulan atau satu tahun baru dibayar besar ada juga yang last payment tapi nggak 100% atau ada juga bahkan yang 6 bulan terakhir baru dibayar jadi pada prakteknya itu vary from one to another dari satu instruksi ke instruksi lainnya intinya adalah mereka melakukan payment-nya besarnya di belakang ada yang 30% dari total outstanding-nya dibayar di 12 bulan terakhir ada yang 50% atau di last six months kalau di sini nanti kita ambil contoh struktur balon yang menerapkan portfolio 30% di belakang jadi 30% dari total standing-nya dibayar di belakang itu yang kita ambil contoh sebagai existing balon dalam presentasi ini nanti oke kemudian needs dari kita untuk untuk menkalibrasi ini salah satunya adalah karena yang tadi saya bilang current definition-nya itu terlalu broad terlalu wide jadi dalam prakteknya kita definisikan misalnya balon payment itu 30% dari total portfolio itu yang ke grab itu banyak ternyata ya tergantung kalau misalnya terutama khususnya untuk untuk lembaga keuangan atau perbankan yang portfolio-nya banyak di portfolio project finance atau membiayai banyak infrastructure kalau yang trading kayak di trading bank itu banyak working capital mungkin tidak terlalu banyak tapi kalau khususnya di perbankan nasional perbankan sasa nasional dan nasional itu banyak membiayai infrastructure itu ke grab-nya banyak si balon itu jadi saking banyaknya sehingga pertama sensitivitinya kita terhadap severity dan high risk dari balon ini menjadi terdelusi menjadi tereduksi jadi kayak udah ini balon itu balon ini balon itu jadi enggak apa namanya enggak ini enggak fokus lagi kita yang kedua juga dalam penanganan juga mungkin monitoringnya juga menjadi tidak efektif karena terlalu banyak yang digrep gitu nah itu salah satu dari needs kenapa kita perlu segera melakukan kalibrasi terhadap metodologi balon bulat yang sekarang dan yang kedua adalah no repayment risk differentiation loan with balon payment structure nah ini jadi saya ingat waktu saya kecil dulu waktu jaman dulu banget saya kan udah hampir setengah abad umurnya jadi dulu waktu kecil itu dulu banget ada lagu yang bilang balonku ada lima rupa-rupa warnanya jadi waktu kecil aja kita udah bedain antara satu balon sama balon yang lain ada yang merah kuning hijau tapi begitu udah besar kok kita balon semuanya dianggap sama aja semua non balon bulat non balon balon padahal ternyata di dalam balon ini kita harus bedain antara balon satu sama balon yang lain resikonya bisa beda-beda nah salah satu dari apa namanya dari alat ukur untuk membedakan itu adalah yang kita perkenalkan dengan nama weighted average life jadi while ini adalah an amortizing loan that refers to weighted average of times of the principal repayment until the last payment amount is repaid artinya dalam setiap installmentnya itu kita kita weighted kita kasih bobot bobotnya itu tidak lain daripada installment keberapanya nanti ada contohnya di slide belakang sampai loan itu habis jadi diberikan bobot installment-installmentnya itu kira-kira seperti itu kemudian kalau bullet definitionnya ini kalibrasinya adalah bulletnya masih sama SIS 100% tapi balonnya kemudian kita coba pertegas lagi bahwa balon itu refer to last payment jadi bukan last 12 months atau last 6 months tapi last payment sehingga yang tadi saya bilang tidak grab terlalu banyak benar-benar yang perlu di apa namanya perlu di prototin aja ini sama kita jadi kita tidak kebanyakan sehingga kita menjadi apa namanya menjadi tidak fokus dalam penanganannya gitu jadi kenapa dibilang last payment karena itu lebih riskier jadi we should be more vigilant bisa dibilang seperti itu oke yang kalau gitu tapi kan tadi kan balon yang awal itu kan nge-grabnya banyak balon yang definisi baru kan nge-grabnya sedikit gimana dong jangan-jangan ada yang beresiko tapi tidak ke-grab nah ini sebenarnya di-compensate dengan while tadi jadi selain memperkenalkan definisi baru balon kita juga memperkenalkan konsep baru atau kata-kata weighted average life definition gitu ya itu jadi monitoring high risk low-nya nanti nantinya bukan hanya bulat dan balon tapi ada bulat balon dan weighted average life and more yang kemudian threshold-nya kita tentukan bisa 60% bisa 70% kira-kira seperti itu kalibrasinya kemudian yang lainnya adalah tadi saya bilang ada repayment risk ada concentration risk nah ini ada kalau kita lihat while ini juga ternyata dipakai dalam pembentukan maturity di dalam perhitungan capital repayment di dalam basal nah ini terus terang saya pribadi belum baru apa namanya baru literate mengenal advance ARB dalam basal ini dan konsep dari dalam basal jadi saya belum jadi praktis ini katanya mungkin ini gak akan saya coba bahas di sini sekarang tapi intinya adalah bahwa ketika kita menghitung di dalam basal ketika kita menghitung kecukupan modal kita itu kalau di foundation ARB kan itu kita pakai pendekat risk risk nya LGD PD ya probabil faktor inkolateralnya dan exposure at defaultnya ada unused loannya juga kita hitung sesuai dari jenis fasilitas apakah itu fasilitas apa namanya direct atau contingent atau indirect kemudian menjadi dengur dari PBT untuk menghasilkan capital adequate ratio car tapi kalau dalam advance ARB itu yang namanya capital requirement itu dibagi-bagi lagi berdasarkan aset kelasnya ini yang saya tunjukkan salah satu contoh dari capital requirement untuk aset kelas corporate soverance dan banking itu cara ngitungnya seperti ini dimana di dalamnya ada M itu adalah maturity atau yang disebut weighted average maturity efektif maturity itu konsep menghitungnya sama dengan konsep menghitung well well ada ada beberapa adjustment tapi secara apa namanya secara esensinya sama dengan menghitung well ini makanya saya bilang well ini disuguhkan bukan hanya untuk kredit mitigan atau monitoring tapi juga untuk perhitungan capital requirement jadi ini formula ini kalau dilihat agak kompleks percaya believe me behind this is a lot more kompleks behind this itu matematik equation itu lebih kompleks lagi jadi mungkin entah kapan mungkin Pak Pandi atau teman-teman kalau berminat ya kita mungkin bisa ada sesi lagi khusus karena kalau kita bahas disini habis fakturnya semua untuk membahas capital requirements calculation secara komprehensif ini kalau saya sedikit singgung ini kalau disini ada M maturity misalnya maturity atau 4 tahun atau 5 tahun ini ada faktor pengurangnya lagi 2,5 tahun itu dari baselnya dari baselnya consultative paper ada faktor pengurang kemudian ada faktor in lagi B dan PD itu adalah korelasi non-linear korelasi non-linear antara tenor dengan capital retirement jadi ini menunjukkan bahwa nggak selamanya kita punya tenor yang panjang itu apa namanya capital retirement perlu banyak nggak selamanya juga tenornya lebih pendek capital retirement sedikit jadi tidak linear ini ada beberapa faktor in dalam perhitungan M di dalam basel capital requirement jadi memang ujung-ujungnya hasilnya agak beda sama wal tapi konsep awal mendapatkan M ini sebenarnya dari wal ini tadi itu oke sampai sini oh iya sebelumnya ini kalau teman-teman berminat untuk lebih mendalami capital requirement ini saya ada beberapa literasi kalau di google banyak literasi ini mengenai apa namanya perhitungan capital requirement advance HRB tapi rata-rata pismil ya parsial patah-patah gitu jadi kan kalau lihat yang patah-patah kan pusing yang patah-patah ini juga kalau baca literasi kalau patah-patah juga pusing ini mungkin saya bisa sharing ya Pak Pandia sama teman-teman mungkin nanti saya masukin di chat linknya jadi ada dua apa namanya dua literasi yang mungkin bisa karena saya tidak sempat menerangkan di sini mungkin bisa jadi bahan referensi bacaan buat teman-teman di sini untuk mendalami mengenai capital requirement sebentar ya saya coba copy dulu ke chat sebentar everyone ya ini ini dari Basel Consultative Paper sama dari EBA European Banking itu saya lihat dua literasi ini cukup komprehensif untuk bisa memberikan wawasan pada kita untuk mengerti perhitungan capital requirement dalam perhitungan dalam metodologi besar advance RBI sudah dapat ya teman-teman semua ya Bapak Ibu semua di chatnya bisa langsung di copy saja nanti bapan ada waktu Bapak-Bapak Ibu bisa baca sudah dapat ya Bapak Ibu di chatnya linknya sudah ada ya sudah oke sampai sini sebelum masuk balik lagi ke apa namanya mendalami mengenai perhitungan wali ini ini kan dasarnya ya kenapa kita lakukan kalibrasi ini yang lamanya seperti ini kemudian apa namanya yang sekarang kemudian yang akan kita bikin kalibrasi seperti ini gitu ya tapi nanti di chat berikutnya kita define lebih lebih men-define mengenai perhitung bagaimana cara menghitung wali ini sebelum masuk ke sana mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang masih kurang jelas atau saya terlalu cepat Pak Edwin sorry aku mungkin agak sedikit menyimpang saya terus terangkan nggak apa-apa ya saya terus terang kalau untuk RIS masih belum begitu paham dengan baik karena bukan bagiannya cuma begini kalau kita dipertebankan kita memberikan satu kredit ke customer kita DB2 nah tentunya kan setahu saya itu kan ada namanya semacam ratingnya customer untuk menentukan dasar bank mengenakan interest atau bunga pinjaman kepada DB2 apakah wali ini salah satu indikator untuk menentukan risk ratingnya nasabah maksudnya fungsinya gitu loh apakah itu atau atau juga atau ada fungsi yang lain fungsinya ya sorry nah gitu aja terima kasih Pak Edwin ya baik Pak Kandi terima kasih mengingatkan bahwa apa namanya audience yang ada disini mungkin beragam ya jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit jumping ke dalam apa namanya diskusi manajemen risiko yang belum saya elaborasi di depan jadi kalau yang Pak Kandi bilang itu mungkin lebih mengacu pada probability of default jadi kan tadi ini kita jangan lihat ini dulu ya tadi saya katakan kan kalau untuk apa namanya foundation ARB itu kita menghitung ATMR atau resuited aset itu dengan formula probability default PD kali LGD LGD itu udah memasukkan faktor kolateral kemudian exposurenya exposure defaultnya apakah dia itu apa namanya ada ada unutilized loannya atau enggak itu dihitung juga nah kalau yang Pak Kandi bilang obligor rating itu itu lebih merepresentasikan probability of default jadi di PD nya nih Pak kalau yang mungkin juga bisa berfungsi sebagai internal base apa interest base rating ya itu itu di PD nya nih di PD nya itu kalau dia retail PD nya itu bisa dilihat dari payment recordnya di PD nya atau kalau lebih advance lagi biasanya kita lakukan satu statistik modeling untuk menentukan PD dari sebuah portfolio retail tapi kalau untuk yang non retail Pak Kandi untuk corporate commercial SME itu biasanya kita mengganti PD nya dengan obligor rating nah mungkin yang Pak Kandi bilang rating debit atau rating kontraparti itu mungkin lebih ke PD nya di dalam capital di dalam capital repayment di dalam capital adequacy jadi sama-sama dalam satu perhitungan kecukupan modal Pak Kandi si obligor ratingnya itu sama M atau effective maturity yang berasal dari konsep wall ini sama-sama ada di sana cuman barangnya terpisah barangnya berbeda ada pun kalau ngomongin fungsinya yang jadi apa namanya dasar penentuan enggak harus ya tapi bisa dijadikan penentuan interest itu berdasarkan resiko itu biasanya di obligoratingnya di PD nya bukan di wall nya jadi di PD nya apa namanya biasanya juga ada juga yang apa namanya mengutilize itu menjadi perhitungan RAROK perhitungan RAROK itu apa namanya bagaimana risk and return nya jadi return nya sekian risk nya dihitung dari RWA nya salah satu komponen nya adalah PD atau di replace dengan obligorating jadi kira-kira begitu jadi dua hal yang berbeda tetapi dua-duanya wall atau M dengan PD atau obligorating yang menentukan interest rate itu dua-duanya ada di dalam perhitungan capital adequacy kira-kira begitu Pak Kandi ya sorry oke makasih Pak Ewin untuk penjelasannya oke oke teman-teman Bapak Ibu atau Pak Fandi sendiri mungkin ada yang mesti saya perjelas lagi ini oke oke sekarang tadi kita udah ngomong wall ya tadi kan sedikit saya balik lagi wall itu adalah amortizing loan artinya wall itu ini nya hanya untuk term loan kalau yang revolving dia gak amortize gak on liquidated basis jadi hanya untuk yang term loan hanya untuk yang dicicil atau di install oke jadi terus tadi kita juga bilang kalau disini ya sorry agak loncat bolak-balik slide-nya disini balonnya nih antara balon tadi yang saya bilang kan harusnya ada merah kuning kelabu gitu kan ada tapi kita selama ini dalam existing definisi repayment risk itu menyamaratakan semua balon payment dengan di slide ini kelihatan nih nah ini kita fokus ke sini ya ini wall per real tenor calculation disini kita ambil contoh ya kita ambil contoh bagaimana wall itu mendiferensiasi antara satu portfolio term loan atau balon dengan portfolio balon atau term loan lainnya kita lihat disini ya bapak ibu sekalian ini simple ini aja simple apa namanya simple example aja ada tiga jenis tiga macam pinjaman ada tiga pinjaman yang berbeda tapi jumlahnya sama nih katakanlah 100 miliar 100 miliar kemudian tenornya juga sama nih 4 tahun kalau misalnya short term long term gitu kan itu udah jelas kan apa namanya pasti semuanya masuk ke long term jadi dianggap sama semua resikonya tapi ternyata dalam prakteknya ketika kita granular lagi kita scrutine lagi ini apa namanya punya repayment pattern ternyata resikonya jadi berbeda jadi kalau kita lihat yang pinjaman pertama itu seperti bulat kalau tadi akan ditanya bulat ini bulat jadi dibayar di tahun terakhir atau di installment terakhir anggap ini installment terakhir jadi kita ngitungnya itu tadi kan kita bilang ada amortize sama weighted installment jadi di weighted installmentnya itu installment pertama anggap ini yang satu itu installment pertama installnya setiap tahun jadi installment pertama itu satu dikali satu ya itu dikali jumlah installment jumlah prinsipel yang dibayar disini nah itu satu kali nol berarti nol gitu ya kemudian di tahun kedua juga gak ada pembayaran nol nol akhirnya baru di installment ketiga installment ketiga itu adalah di installment keempat installment keempat itu berarti dikalikan dengan pembayaran prinsipelnya yang langsung dilunasi di tahun keempat jadi perhitungannya adalah 4 x 100 dibagi jumlah outstanding maka whilenya itu adalah 4 tahun dari kalkulasi ini artinya untuk bullet payment itu resikonya sebenarnya sama dengan legal binding tenornya jadi tenor yang diperjanjikan 4 tahun ya resikonya 4 tahun kalau dia bayarnya di belakang logikanya seperti itu kemudian pinjaman yang kedua itu dibayarnya lengkap-lengkap nih bapak-bapak ibu-ibu ada pertama nol kedua 50 ketiga nol keempat 50 makanya kita lihat ya ekwasinya adalah pada payment pertama kan nggak ada jadi nol satu apa with it satu dikali nol nol jadi nggak diunculkan disini kemudian with it 2 dikali 50 ditambah with it 3 0 tidak disini with it 4 jadi 4 kali 50 apa namanya installment keempat dibagi outstanding maka mendapatkan while per year 3 nah desa ini sudah mulai kelihatan ya bahwa walaupun apa namanya pinjamannya jumlahnya sama tenornya sama tapi kalau repayment schedule-nya berbeda maka menghasilkan resiko merefleksikan resiko yang berbeda ternyata tahun while-nya berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya kemudian yang ketiga juga sama dibikin pro rate otomatis juga hasil ekwasinya menunjukkan while per year tahun while-nya itu menjadi lebih kecil dibandingkan dua pinjaman yang lainnya jadi ini sekedar simple example aja bagaimana kita menerapkan weighted terhadap installment-nya sehingga menunjukkan merefleksikan resiko yang berbeda-beda untuk satu pinjaman yang tenornya sama dan jumlahnya sama jadi ini untuk membedakan resiko masing-masing penjaman itu tadi kita implying installment with tenor estimerator kemudian while capture payment risk previously not capture nah ini kalau kita lihat ya kita bandingkan oh iya sebelum saya masuk ke sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan gak mengenai konsep sebenarnya sederhana ya konsepnya konsep perhitungan while ini gak ada ya oke kita lanjut ya kalau gitu kita masuk ke apa namanya implementasinya implementasinya kalau kita lihat dalam kalibrasi ini ya ternyata ketika dengan menghitung while ini kita ambil contoh whilenya kita ambil while while per tenor di apa namanya di atas 60% jadi tahun while yearnya per tenor tenor legal bindingnya itu di atas 60% itu kita anggap sebagai high risk kalau kita lihat ternyata ada apa namanya portfolio yang tadinya balon ya dua-duanya balon tapi berbeda whilenya ya berbeda whilenya karena payment patternnya berbeda ini dua-duanya sama-sama balon tapi whilenya berbeda artinya dalam melakukan apa namanya diferensiasi risiko dan penanganannya juga seharusnya berbeda anda satu while dengan while lainnya walaupun dua-duanya balon selama ini kita gak lihat beda sama-sama balon sekarang kita kelihatan balon kemudian yang lebih surprising lagi adalah ternyata ada portfolio yang selama ini kita anggap beresiko tetapi tetapi ketika kita granular lagi dari sisi repayment riset ternyata tidak beresiko contohnya yang ini di portfolio yang PT XYZ XYS ini ini portfolio nya 3 tahun coba Bapak Ibu bayangkan portfolio 3 tahun dibagi pro rate pembayaran artinya kalau dibagi pro rate itu jatuhnya setahunnya adalah 33 sepertiga 33 toertiga nah itu kalau dimasukkan dengan apa di di apa di 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 klasifikasikan dalam existing klasifikasi balon misalnya 30% payment berada di 12 bulan terakhir ini dia masuk high risk kredit portfolio seperti ini padahal sebenarnya dia cuman pro rate hanya karena dia 3 tahun dibagi rata jadi hasilnya masuk balon padahal sebenarnya dia tidak beresiko nah ini bisa dilihat dari walper tenornya walper tenor ini terdibawah 60% sehingga ternyata portfolio ini portfolio normal nah kalau kita bayangkan tadi ternyata balon existing balon definition yang menggrab begitu banyak high risk credit ini ternyata dalamnya tidak semuanya beresiko tidak semua beresiko dan salah satu contohnya adalah ini nah yang kedua yang lebih bahaya lagi ada ternyata apa namanya di dalam portfolio balon yang sebelumnya ini ada portfolio yang ternyata tidak kegrab sebagai high risk credit tetapi dengan walter grab jadi walaupun sudah banyak menggrab existing balon definisi ternyata menggrab akun yang dikategorikan high risk ternyata ada yang tidak sebenarnya tidak beresiko tapi jadi tertagging sebagai high risk credit ada ada halo Pak Edwin beresiko tapi tidak tertagging dalam definisi bar screen Excel nya mungkin visualize halo halo tadi suaranya agak putus-putus ya oh iya sampai mana yang putus Pak mungkin yang sekitar 2 menit yang lalu tapi gak apa-apa sih kalau yang lain sudah saya agak putus-putus ya mungkin sedikit saya ulang jadi tadi itu kita membicarakan ini Pak Fandi definisi balon yang existing yang 30% last 12 months itu ternyata ada portfolio yang sebenarnya tidak beresiko tapi ter 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 sebagai portfolio beresiko sebaliknya dari grafik tadi juga terlihat ada portfolio yang sebenarnya beresiko tapi karena dalam existing definisi balon ternyata tidak tergrep sebagai yang beresiko jadi ternyata walaupun sudah menggrep banyak tapi tidak apa namanya tidak precise jadi bukan measurement ini bukan how many or how much account we can take as a high risk credit tapi how precise we can acknowledge portfolio as a high risk credit nah ini yang diperbaiki oleh wal seperti itu jadi kalau kita lihat apa namanya perhitungan excelnya untuk yang QRS tadi yang balon itu sudah jelas ini 73% kemudian yang yang forceful ABG ABG ini ini 99% jadi kelihatan walaupun sama-sama balon tapi resiko wal nya berbeda satu-satu sama lain jadi dalam balon pun juga bisa kita klasifikasikan balon yang benar-benar perlu penanganan immediately atau balon yang perlu sekedar intensive monitoring itu bisa kita bedakan kalau sebelumnya kita nggak bisa bedain semuanya sama-sama balon nggak ada warnanya nah yang kedua ini yang saya bilang tadi yang saya bilang tadi yang saya bilang sorry yang ketiga XYZ ini yang tiga tahun tadi dianggap sebagai portfolio berisiko karena ketika dibagi tiga tahun ternyata di last 12 month installmentnya 33 sepertiga persen daripada total outstanding sehingga dianggap sebagai high risk padahal sebenarnya ketika kita hitung dari wall nya sebenarnya hanya sebesar 51 persen atau di bawah wall 60 persen jadi ternyata portfolio ini tidak berisiko tidak berisiko seperti yang digambarkan dalam existing definisi balon dan yang ketiga nah ini tadi yang ketiga ini kalau kita lihat ini ada sedikit mohon maaf ini di slides tadi ada sedikit kesalahan jadi tadi saya katakan itu di atas 60 persen sebenarnya kalau dihitung lagi ini tidak sampai 60 persen 57 persen wall nya tetapi kalau ada grace period ditambah satu tahun saja maka dia sudah nembus 60 persen padahal kalau kita lihat definisi last existing definisi balon itu last 12 months paymentnya hanya sekitar 10 persen atau 9 persen jadi obviously tidak masuk dalam kategori high risk kalau kita ambil definisi balon yang baru 50 persen last payment apalagi dia tidak masuk hanya sekedar installment terakhirnya hanya sekedar 0,9 atau 0,8 dari total outstanding tapi begitu dipotret oleh while year per tenor itu kelihatan bahwa ternyata portfolio ini adalah portfolio berisiko jadi itu tadi salah satu kegunaan dari kalibrasinya ini membuat kita menjadi lebih precise dalam mengukur resiko sebuah portfolio dari sisi repayment list ini kalau Bapak-Bapak mau lihat cara ngitungnya ini sangat sederhana sebenarnya ini misalnya installment dari 2013 sampai ke 2026 dengan grace period sampai 2016 sekitar 2 tahun ini kemudian dikicil installmentnya pro-rate 1,6 1,67 bio nah ini tinggal dikaliin aja jadi kalau pada saat angsuran pertama tidak ada pembayaran maka dikalikan jadi 0 pada saat grace period faktor hasil pengaliannya adalah 0 karena tidak dapat principal paymentnya nah pada payment yang 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 dilakukan adalah pada installment 38 jadi tinggal dikalikan aja sama 38 jadi semakin intinya semakin lama dia punya grace period pada saat installment semakin multiplied multiplying dia punya weightednya ini kemudian kita terus jumlahkan Bapak-Ibu ini kebawah terus kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan total outstandingnya jadi kita bagi dengan total outstandingnya ini jumlah dari weighted installmentnya dibagi total outstanding mendapatkan apa namanya wall per year wall per year ini jadi weighted installment per outstandingnya dibagi 12 bulan jadi wall per year 7 hampir 7,5 tahun 7,5 tahun sementara installmentnya sendiri dari 2013 sampai 2026 10 tahun lebih tapi ternyata wall per year nya hanya 7,5 tahun kalau kita apa namanya kita lakukan threshold threshold dalam portfolio wall ini kita apa namanya wall per year dibagi long tenor nya itu menjadi 57% atau 60% kalau grass period nya ditambah 1 tahun jadi kira-kira seperti itu menghitungnya sangat sangat seperti ini Pak Edwin maaf saya tanya sedikit mungkin bisa membantu teman-teman juga dalam memahami sepengetahuan saya mungkin koreksi kalau salah wall ini kan kegunaannya bisa kita pakai untuk mendapatkan satu installment atau jadwal langsuran yang paling bisa dipertanggungjawabkan dari sisi risiko terutama risiko kredit misalnya juga tadi Pak Edwin bilang dari sisi wall itu dapatnya 7,5 tahun misalnya gitu itu kalau ada dua portfolio misalnya sudut pandangnya dari sisi investor dia memilih yang paling singkat wallnya itu harusnya kan yang paling profitable dalam konteks gitu ya diantara dua pilihan misalnya obligasi atau apa gitu ya dalam konteks kredit itu berarti wall ini bisa dipakai untuk menentukan kira-kira jadwal angsuran yang paling tepatnya seperti apa dan kalau misalnya perlu ada grace period itu berapa lama gitu ya itu bener gak sih pengalaman basic saya seperti itu kalau salah mohon dikoreksi ya terima kasih Pak Fandi ya betul sekali jadi cuman kalau yang untuk portfolio apa namanya apa namanya security security paper gitu ya itu biasanya dihitungnya dengan wala dengan wala nah memang wala itu juga agak agak berbeda apa namanya pemakaiannya dengan wala kalau wala itu memotret resikonya semakin panjang semakin beresiko ya kemudian kalau wala itu lebih pada tadi Pak Fandi bilang dari sudut investor ya jadi kalau dibayar justru kalau dalam wala itu menggarisbawahi kalau dibayar cepat malah rugi karena interestnya kan berhenti gitu wala melihatnya seperti itu sementara kalau wala itu melihatnya dari sisi resiko gitu ya kalau dibayarnya lebih panjang uncertainty lebih banyak jadi terus patternnya juga kan kalau dilihat jadi betul kata Pak Fandi tadi itu ada pendekatan dari sisi investor cuman biasanya paradigm itu diterapkan dalam konsep wala oke Pak dikit lagi Pak satu lagi Pak berarti kalau untuk konteksnya manajemen terhadap perkreditan gitu ya risiko perkreditan ini berarti kalau boleh saya tanya implementasinya itu apakah sebelum kita memberikan persetujuan terhadap satu proposal kredit tentu di dalamnya ada jadwal langsurannya gitu ya atau dalam konteks kredit monitoring mungkin bisa dijelasin juga di tempat Pak Edwin sekarang itu seperti apa sih penerapannya ini juga nanti ada yang bertanya nih dari floor gitu Pak pertanyaan saya oke saya jawab dulu ya ini ya Pak Fandi tanya Pak Fandi jadi dari sisi dua-duanya Pak tapi lebih kepada di sisi monitoring jadi kalau dari sisi dari sisi approval ini itu kan sebenarnya udah ada perhitungan dalam menentukan installment pertama tentunya apa namanya apa namanya keinginan dari nasabahnya ya mau installnya seperti apa kemudian kita lihat apa namanya source of payment seperti apa eligible enggak kolateralnya seperti apa banyak pertimbangan ya dari sisi kredit sehingga menentukan satu portfolio konsentra atau satu repayment schedule tapi fungsi dari while ini adalah dari sisi portfolio-nya jadi kalau misalnya katakanlah kita punya portfolio while apa namanya saat ini udah lebih dari 10% 10% while di atas 60% untuk total portfolio bank saat ini portfolio yang seperti itu udah lebih dari 10% dan dianggap beresiko maka pada saat seorang panitia kredit satu komite mengutuskan untuk memberikan lagi repayment schedule dengan while yang tinggi itu dia harus melihat lagi gitu loh karena kalau enggak nanti dalam monitoring dalam risk posturnya nanti jadi merah kira-kira seperti itu nah ini ini menarik berarti dari sisi monitoring juga kan sebenarnya si komite kredit ini juga mesti memperhatikan ya kira-kira dari risk appetite dia apakah wall dengan tingkat tertentu itu sudah terlampaui atau enggak gitu ya kira-kira gitu ya selama ini kan hanya balon aja pak bulat balon biasanya yang sering kedengan sekarang ini juga kita apa namanya introduce konsep wall untuk sebagai nah ini menarik ya teman-teman semua ya jadi kita selama ini mungkin kita nilai kredit itu risiko kreditnya lebih karena kemampuan perusahaannya kemudian karakter dari manajemen dari debitur kita gitu ya kemudian kolateralnya dan sebagainya tapi ternyata installment sendiri juga mempengaruhi ya Pak Edwin ya berada risikonya gitu ya itu salah satu bentuk evolusi metodologi oke ini ada yang udah resen saya persilakan nih kayaknya rekan kita juga nih Bang Robi ya artis kita nih Robi Purba silahkan ada resen terima kasih Pak Fandi ini terima kasih buat Pak Edwin ini saya harus banyak belajar dari Pak Edwin tentang kredit please Pak Edwin mau tanya Pak Edwin ya Pak Robi apa kabar kabar baik ini kalau untuk wall ya apakah di wall ini juga sudah consider komponen lain seperti kolateralnya ya atau juga waktu menetapkan pricing kreditnya nah itu kan tentunya kan ada komponen-komponen tersebut yang juga bisa berpengaruh kepada resiko kredit itu artinya pada saat misalnya si AO itu menetapkan pricing terhadap calon debitur dia udah udah memperhitungkan nih dengan adanya metode pembayaran balet ataupun balon tadi dia akan apa namanya menaikkan pricingnya itu di wall itu juga sudah consider faktor-faktor itu enggak sih menarik sih pemahamannya Pak Robi tapi sayangnya belum Pak untuk wall ini dia jadi tadi seperti yang saya serangkan agak berkorelasi dengan penjelasan yang ke Pak Soekandi sebelumnya bahwa kalau dalam perhitungan kolateral itu kolateral itu dihitungnya dari sisi LGD-nya sementara kalau apa namanya apa namanya untuk masalah penentuan interest itu biasanya resikonya diukur dari ini dari apa antara ini perbandingan antara expected income expected income NII-nya atau V-nya dibagi risk-weighted aset dan risk-weighted asetnya itu biasanya diwakili oleh PD jadi sampai sampai hari ini prakteknya baru itu jadi berdasarkan obligorating berdasarkan RARO itu kita menentukan apa namanya interest rate itu karena disitu sudah mewakili resiko kredit adapun wall atau dalam konteks biasanya itu effective maturity atau M itu belum secara langsung terhubungkan dengan apa namanya penentuan apa namanya penentuan interest rate atau berapa besar kolateral yang di 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 provisikan untuk untuk portfolio ini itu belum jadi ini purely melihat resiko dari sisi payment patternnya payment pattern dan tenornya gitu adapun yang kolateral juga dipertimbangkan dalam sebuah keputusan kredit tetapi tidak di sini itu di di apa namanya di proses approval kredit yang lain berarti bisa kita simpulkan berarti wall ini salah satu aja untuk kita consider kreditris lagi ya betul betul sekali kan apa namanya apa namanya kalau kreditris itu di Basel itu kan tadi saya bilang kan ada ada PD LGD ED ya jadi kalau yang kolateral ini Pak Tobie kan ada LGD nya kan kalau obligoratingnya si bagaimana PSOR nya apa sumber resource of repayment nya si 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 debitur itu kan dilihat dari obligoratingnya kan tapi kemudian besaran eksposur nya materialitasnya ya kalau ngomongin pas akuntan itu materialitasnya itu dilihat dari EAD nya jadi sebenarnya dilihatnya dari tiga itu aja adapun wall ini adalah satu konsep tambahan di dalam advance IRB yang membentuk maturity atau effective maturity sebagai salah satu pertimbangan risiko untuk menentukan capital adequacy jadi tambahan nih Pak bonus ini konsep bonus ini gitu ini udah setengah advance ya ya setengah ya mudah-mudahan lain waktu bisa IRB tapi bukan IRB ya kalau gak salah ya ADUN ya ARB itu advance ARB kalau FIAB itu foundation ARB yang sekarang kebetulan saya masuk di dalam kontribusi dalamnya itu masih di foundation saya belum menjadi praktisi di sana tapi sudah sudah cukup banyak literasi yang bisa kita jadikan bahan wawasan kita dalam advance IRB atau mungkin teman-teman audiens mungkin ada yang institusinya mengapply IRB secara komprehensif mungkin bisa sharing juga nanti terima kasih sorry ya bagaimana apa Pak Fandi sama Pak sorry aku mau hanya sedikit rantum pengertian saya aja jadi kalau bank kreditor kita ke bank sebagai kreditor kalau ada sahabat mengajukan namanya balontainment terus kalau kita sebagai bank lebih senang mereka itu melakukan balontainment ada repayment bukan di ujung tapi ada partial payment jadi dengan kata dengan slide kalau walnya makin kecil buat bank lebih lebih secure lebih aman korrekt oke itu pertama kedua dasar 60% itu indikatornya dari mana apakah setiap bank beda-beda atau ada standarnya ya currently karena wali ini juga masih belum semua semua institusi perbankan menerapkan rata-rata masih balon belum semua perbankan menerapkan wali di atas 60% tenor 60% tenor ini kebetulan dalam penentuannya itu mempertimbangkan historical 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 data ini kira-kira jadi historical data Pak jadi historical data Pak kita lihat apa namanya yang biasanya banyak default yang banyak bermakala itu di wal berapa tentunya portfolio perbankan itu juga beda-beda jadi kemungkinan keapan-apan dan satu lagi jadi wal 60% itu mungkin bisa juga kita terapkan tidak untuk semua portfolio tapi mungkin untuk satu sektor khusus itu mungkin walnya bisa lebih relaksasi kenapa karena misalnya otomatis kalau kita biayin infrastruktur yang jangka panjang naturnya seperti itu kalau mau diteken walnya jadi kita susah carinya tapi Halo Pak Edwin suaranya hilang mungkin kita bisa cap di dua sektor terentu mungkin bisa ada relaksasi itu juga halo oke baru kedengaran tadi putus ya halo putus ya tadi putus hilang oke putusnya sampai mana ya tadi mungkin ada yang bisa bantu ya susah juga Pak karena putus puter aja ke bahkan dua menit oke intinya gitu Pak Kandi jadi ya wal 60% itu belum seragam karena yang menerapkan wal juga belum semua jadi belum seragam ada pun 60%nya itu diambil dari historical data ya kita ambil dan wal 60% itu juga tidak harus untuk total semua portfolio tapi bisa juga ada relaksasi untuk beberapa portfolio yang memang secara naturenya memerlukan pembiayaan yang gak panjang kira-kira seperti itu Pak Edwin maaf saya nambah dikit nih kita tahu kan halo Pak Edwin bisa dengar ya ya bisa jadi kita tahu kan OJK itu sekarang saya gak tahu udah keluar gak ya revisi POJK yang POJK 48 tahun 2020 tentang restrukturisasi perkreditan ya dan juga di LJKNB itu kan ada restrukturisasinya juga nomor 58 2020 itu apa ada dampaknya gak terhadap the way banking industry doing their credit storing ya apalagi kemudian menggunakan IRB ini approach IRB ini kira-kira gimana Pak bisa dikasih insight bikin gak mengenai kondisi terutama di kondisi pandemi ini ya sekarang ya menurut Pak Edwin gimana ya memang karena kalau apa namanya kita kita develop metodologi itu kan setris paribus ya jadi dianggap semuanya dalam kondisi normal ya tentunya kalau dalam kondisi khusus seperti ini ya pasti akan berbeda treatmentnya gitu ya ada stimulasi 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 kredit ya ada restructuring restructuring kredit yang selama ini tidak kita allowed ya tapi sekarang harus kita serving juga ya jadi memang beresiko pada risk posture-nya jadi kan kalau kita punya risk appetite kita monitor kemudian kelihatan di risk posture otomatis risk posture-nya jadi pada merah nah ini tergantung dari apakah institusi perbankan yang bersangkutan itu mau merevise risk appetite-nya kalau tidak direvise ya otomatis risk posture-nya jadi merah semua tapi kalau dia mau revise ya itu kan tergantung dari institusi perbankannya sendiri sampai saat ini kan juga POJK juga belum OJK juga belum menerapkan apa namanya balon bulat atau weightage average life itu sebagai cap portfolio cap ya jadi ini hanya untuk internal internal ini internal internal rating lah ya internal rating yang iya seperti semacam itu POJK juga belum belum enforce sesuatu terkait dengan bagaimana bank manage risiko terkait dengan penjadwalan dari angsuran perkreditan belum dalam kondisi pandemi ini biasanya kan kredit debitur tuh mengajukan penundaan segala macam gitu ya itu saya tahu itu memang salah satu dari apa namanya tools di samping monitoring juga untuk kredit approval juga tapi bukan satu-satunya jadi banyak konsiderasi lainnya juga misalnya PSOR-nya primary resource of repayment-nya sensitize cashflow-nya kalau dilihat bisa masuk ya why not gitu kan apalagi dalam konteks relaksasi di era pandemi ini kira-kira seperti itu oke Pak thank you Pak oke kalau bisa kita lanjutkan sedikit lagi ya ini hanya sekedar slide bagaimana tadi kalibrasi kita lakukan dan changing apa namanya peta portfolio dalam satu institusi perbankan atau lembaga keuangan jadi ini ada bulet payment tidak berubah balon berubah menjadi dari 30% last 12 months menjadi 50% dan pengenalan which is average life dibagi tenor per tenor sampai dengan di atas 60% dari total prinsipal kalibrasi ini bisa membuat portfolio-nya berubah peta portfolio high risk creditnya taggingnya jadi berubah jadi kalau kita lihat sebelumnya kita punya dengan definisi yang lama kita punya sekitar 120 sampai 1.000 customer dengan 1.500 account tertagging sebagai existing balon tadi yang saya bilangkan banyak ya sementara yang normalnya ada 8.000 setelah kita redefine atau dikalibrate metodologinya kita mendapatkan new balon ternyata yang benar-benar sakral yang benar-benar perlu dipantengin dan perlu immediate action itu mungkin cuma dari 120 cuma 30 ternyata dan dari 1.500 cuma 80 account ternyata nah tapi kemudian yang lainnya bagaimana tetap kita monitor tapi dalam konteks high risk dalam konteks repayment schedule-nya jadi year per tenornya yang di atas 60% kita grab juga 170 jadi kalau kita lihat sebenarnya ada lebih nih high risk kredit yang kita dapat sekitar 200 dibandingkan existing yang 120 tapi ada juga portfolio yang tadi saya seperti yang floret 3 tahun tadi itu tadinya di balon dia lari ke normal jadi juga merubah apa namanya peta apa namanya konstelasi dari portfolio kredit dalam sebuah perbankan dalam sebuah institusi keuangan oke apa namanya ini slide terakhir ya apa namanya dari presentasi kita pagi ini yaitu key takeaways case-nya ini pertama ini pre-approval kredit lebih dengan adanya kalibrasi metodologi repayment risk itu lebih bisa melihat secara granular panitia kredit ini waltznya berapa persen against portfolio ini bisa lebih scrutine lagi resiko dari sisi repayment-nya dalam melakukan approval kredit kemudian tadi saya bilang yang tadi saya bilang tadinya 120 ternyata cuma 30 gitu kan ini lebih fokus lagi kita dalam melakukan profiling repayment risk dan monitoring-nya juga lebih bisa efektif dan efisien kemudian bisa ya tadi saya bilang ke Pak Kandi ya ini bisa juga dalam melakukan formulasi risk-appetite bank itu repayment risk juga bisa menjadi salah satu konsentrasi jadi bisa gini bisa kalau biasanya ini ada dua tipe bank satu yang banknya generalnya orang risk satu lagi generalnya orang bisnis kalau yang bank yang generalnya orang bisnis biasanya sebelum dia bikin apa biasanya dia bikin apa namanya dia bikin risk-appetite risk-nya bikin risk-appetite walnya dimasukin dalam risk-appetite kemudian diberikan ke bisnis bisnis kemudian melihat saya punya portfolio seperti ini apa namanya pipeline-nya seperti ini kemudian walnya yang di adjust tapi juga di adjust-nya seperti saya bilang tadi misalnya 10% itu tidak lebih dari 10% total portfolio itu untuk total portfolio tapi untuk pipelines infrastruktur misalnya atau telekomunikasi itu ada relaksasi apa namanya di cap-nya bukan di 10% tapi di mungkin di 20% dari total portfolio infrastructure nah itu biasanya ada deal-deal seperti itu dalam penentuan risk-appetite kalau generalnya ini orang bisnis dari bisnis unit tapi kalau generalnya dari risk biasanya banknya itu sudah bikin pipeline pipeline-nya dirombak menyesuaikan risk-appetite yang di stated dalam risk-appetite dari institusi tersebut yang dalamnya salah satunya adalah cap dari portfolio balon, bulat, dan wal ini gitu risk-posture menjadi lebih granular berhubungan dengan risk-appetitenya tadi lebih granular otomatis monitoringnya jadi lebih granular monitoring resikonya kemudian apa namanya tadi ada beberapa normal loan yang tadinya tidak kelihatan jadi kelihatan dengan adanya wal ternyata sebagai high risk loan dan yang terakhir tadi menjadi salah satu alat untuk perhitungan capital adequacy di dalam advance IRB dari sisi efektif penentuan efektif maturity kira-kira seperti itu ya mungkin itu enam poin mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan dari benefits wal ini silahkan tapi kira-kira itu sih enam inis menjadi dalam kalibrasi repemodus ini gitu Pak Fandi halo ya oke Pak Edwin mungkin kita sekarang ini udah materi terakhir ya Pak jadi silahkan teman-teman kalau ada mau berdiskusi bertanya atau menyampaikan tambahan kira-kira dari sudut pandang rekan-rekan semua saya persilakan ambil Pak Edwin rehat dulu mungkin silahkan silahkan Bapak Ibu sekalian mungkin sambil menunggu ini kalau boleh saya juga mengajukan polling nih buat topik kita ke depan silahkan menurut rekan-rekan kira-kira apa ya yang akan kita perlu siapkan dari Innova Surans untuk materi berikutnya silahkan dipilih ya sambil ini Pak Edwin saya juga mau nanya Pak Edwin ini kalau di pengalaman saya lah ya sekarang nih itu umumnya kalau lagi pandemi begini tuh treatment restru yang dikasih itu ya balun payment semua Pak ya udah udah pasti itu penurunan sepukung mereka minta mereka minta kemudian mereka minta balun mereka ini maksudnya debitur lah dalam konteks bahwa mereka dalam tahun 2020 kemarin dan masih berlanjut mungkin di tahun ini itu cash flow-nya itu cash flow-nya kesulitan gitu ya walaupun sebenarnya kalau kita periksa sebagai auditor nih kita periksa kredit itu cash flow-nya sebelum pandemi juga udah kesulitan banyak dompleng jadi dompleng mendompleng lah ceritanya gitu Pak Sata Edwin balun balun balunnya itu mungkin kalau kita bicara balun ada lima tadi warnanya bukan ini bukan salah satu dari warna balun tadi warnanya kayak nanggiler pokoknya gitu ya kemudian di satu sisi juga ternyata debitur-debitur ini kan biasanya bagian dari grup bagian dari grup nah pertanyaan saya begini nih Pak Edwin ini gimana ya mungkin bisa ngambil apa namanya suatu kondisi yang memang terjadi saat ini dan yang Pak Edwin ada di pengalaman Pak Edwin sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan secara manajemen dari risiko kredit ini berkait dengan adanya pandemi seperti ini apakah pertama itu ini mungkin dari sudut pandang banknya ya apakah bank sendiri itu mesti punya kayak semacam special task force yang kemudian melihat lagi semua apa namanya kelengkapan dari manajemen risikonya mulai dari risk appetite metode-metodenya sampai kemudian mungkin mengkalkulasi ulang gitu ya atau pendekatan ini tuh bisa istilahnya tergantung kondisi di lapangan aja deh permintaan debitur gimana gitu ya terus semuanya di okein itu bahayanya gimana sih Pak Edwin kalau kita gak kontrol itu gitu ya mungkin bisa dikasih beberapa contoh saya gak tahu karena kalau saya lihat tuh sekarang tendensinya semuanya mendompleng tadi gitu dan debitur-debitur juga maunya balun gitu ya padahal sebenarnya memang dari sisi fundamentalnya sendiri juga udah gak gak kuat itu gimana kalau menurut pendapat Pak Edwin sambil kita pancing pertanyaan dari peserta yang lain saya persilahkan juga nanti ya silahkan Pak mungkin mau oleh tanggapan dari Bapak kira-kira gimana iya makasih Pak Fandi jadi kalau dalam apa namanya situasi pandemi itu saya bilang kan memang bukan situasi yang normal ya jadi memang yang paling penting adalah ada dua ini tadi yang kalau boleh saya bedakan 22 gimana nih mau ditujuin atau enggak nih apa namanya rescheduling payment schedule-nya ini dari source of payment-nya jadi walaupun ditunda ditunda tapi kita lihat kedepannya sebenarnya dia akan mampu gak gitu ya akan mampu gak bayar gitu kita sensitize dan sensitize-nya assumption-nya juga apa namanya logis gak ya gitu logis gak dari sisi cost structure-nya ya kita lihat kalau dia bilang mana dalam dua tahun ke depan dia akan sales sekian kemudian profit sekian tapi kalau kita lihat apa namanya main main contributor dalam cost structure-nya ininya naik malah gitu ya jadi ada kontradiksi gitu nah itu kan dipertanyakan validitas dari projection-nya jadi lebih kepada pertimbangannya dalam melakukan restructuring lebih kepada eligibilitas dan validitas dari projection-nya ya saya lihat quest nomor 5 ini Pak karena saya lihat PT quest nomor 5 ini Pak Edwin maaf kalau menurut saya itu kadang-kadang pendekatan kita itu lebih case by case gitu loh lebih debitur per debitur tanpa melihat secara mungkin portfolio atau secara enterprise wide-nya ya risiko post risikonya gitu jadi lebih ke serving debitur per debitur aja tanpa melihat itu nah itu yang kalau menurut saya itu nanti akan menciptakan satu kondisi dimana kalau itu nggak dimonitor ya jebol secara keseluruhan gitu ya iya iya betul sekali Pak Fandi jadi apa namanya dari sisi individunya kita lihat dari sisi portfolio concentration-nya juga kita lihat jadi kalau dari sisi apa namanya portfolio concentration-nya itu kita juga ada ukuran-ukuran OJK seperti apa namanya yang itu loh saya jadi lupa namanya kan ada NPL ada apa namanya ada NPL kemudian ada call 2 ya masuk kemudian ada call 2 plus watch list gitu jadi itu monitoring-nya tidak hanya apa namanya yang sudah default saja tetapi yang kemudian yang past due payment di atas 30 hari gitu jadi ditambah-tambahin biasanya sih sekarang OJK atau institusi perbankannya sendiri itu inisiatively melakukan measurement portfolio yang baru yang sebelumnya tidak ada tadinya cuma lihat call 2 call 3 tambah call 2 sekarang ditambahin dilihat juga BPD plus 30 dilihat juga kemudian yang watch list watch list kredit dan high medium low itu dilihat juga sekarang dilihatkan cap juga jadi pengalaman saya dari sisi konsentrasi portfolio juga dilakukan apa namanya pengukuran-pengukuran baru yang lebih lebih tight ya lebih artinya monitoring-nya itu jadi kalau apa namanya NPL-nya misalnya atau imperlon-nya misalnya stagnan atau turun tapi call 2 sama DPD plus 30 atau high watch list yang naik itu sebenarnya boom waktu kan itu tiap risk management komite atau tiap keeper meeting itu selalu dibahas intensively gitu ya jadi jadi bank juga board juga menyadari hal itu dan itu sebabnya begitu juga OJK itu sebabnya dilakukan beberapa pengukuran-pengukuran yang lebih lebih apa namanya lebih komprehensif dan tight lah ya khususnya dalam era pandemi ini kira-kira itu sih yang yang saya saksikan di lapangan gitu saya setuju banget kemudian tadi satu lagi Pak menambahkan kalau ngomongin grup ya grup fitur itu kita biasanya ngeliatnya dari risk and return measurement terhadap grupnya jadi kan dalam satu grup ini ada yang mislek mislek ada yang lemah ada yang kuat kita punya portfolio untuk grup ini siapa aja isinya kemudian raroknya raroknya tuh secara grup itu seperti apa jangan-jangan kita anggap grupnya kuat tapi gara-gara satu debitor di dalam grup itu kita harus mencampurkan provisi yang besar ketarik semua tuh untung dari perusahaan-perusahaan lainnya dalam grup itu gitu ya namanya aja gede tapi ternyata buntung kita itu hanya bisa dilihat dari review assessment terhadap grup grup debitor tidak hanya single debitor itu ya tujuh banget silahkan teman-teman mungkin ada pertanyaan atau apa mau disampaikan sebagai tambahan silahkan kami buka sesi Q&A yang lebih ada Pak Pak Sukandi ada lagi kira-kira Pak Halo tapi tanya aja di luar skop tidak apa-apa Pak silahkan Pak mudah-mudahan saya bisa jawab ini sesi kita buat memperdalam ini coba share silahkan Pak ya untuk apa namanya kondisi pandemi ini kan banyak istilah relaksasi relaksasi gitu kan ya nah bank itu dasarnya memberikan relaksasi ke debitur atas apa namanya outstanding pinjamannya itu dasarnya apa apakah hanya pengajuan atau memang dia udah mulai batuk-batuk gitu loh sekarang kesempatan nih si customer nih wah ada relaksasi dari pemerintah jadi bank mau tak mau kan harus ikut lah kurang lebih gitu kan nah bisa aja debitur tuh sebenarnya lancar cuma dia mikir nih wah ada kesempatan nih saya tunda aja namanya apa namanya misalnya valontainment ini seharusnya saya sudah harus bayar akhir Desember tapi dia lihat waduh kesempatan nih saya tunda lagi lakukan apa namanya risk schedule lah repaymentnya ditunda satu tahun ke depan nah itu dasar perbankannya itu memberikan relaksasi itu dasar-dasarnya apa apakah hanya pengajuan atau ada indikator lain atau ada parameter yang lain itu aja oke makasih Pak Hedwin oke makasih sebelumnya Pak Andi jadi ini apa namanya pertama kita lihat dari sisi sektornya biasanya baik dari apa namanya dari OJK maupun dari dari perbankannya sendiri ya apa namanya itu biasanya dia sudah ada tuh sektor-sektor yang memang terdampak dengan pandemik ini maksud saya yang sangat-sangat terdampak dengan pandemik ini nah biasanya itu yang pertama kali diperkenankan untuk dilakukan restrukturisasi jadi kalau misalnya dari telekomunikasi gitu ya itu kan sebenarnya gak terlalu banyak terdampak ya karena apa namanya justru orang sekarang lebih intensif menggunakan servis telekomunikasi gitu kan tapi kalau kita ngomong restoran iya terdampak apa namanya turism iya terdampak jadi yang pertama Pak Kandi bank itu di belakangnya ini udah ada tuh catetan sektor apa aja yang boleh atau yang gak perlu gak boleh restrukturisasi yang kedua baru baru masuk ke dalam assessment dari si debiturnya apakah dia mengajukan atau tidak biasanya mengajukan sorry ketika dia mengajukan apa namanya dan dan memang eligible di dalam sektor yang terdampak yang ada di dalam catetan OJK atau perbankan untuk bisa dilakukan relaksasi atau restrukturisasi ya baru kita lihat di dalamnya dalamnya ini juga bukan cuman perlu atau enggak tapi mampu atau enggak gitu kan jangan-jangan emang mau direstruktur juga udah 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 parah banget gitu kan jadi kita lihat juga tuh kalau udah seperti itu kan artinya kan memang si Yogyanya melakukan pencadangan ya terhadap expected loss ya memiliki provisi ya gitu jadi enggak 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 serta-merta orang datang minta restrukturisasi kemudian kita kita lihat dulu dia dari sektor mana kemudian baru kita lihat needs-nya kita lihat kan misalnya ada kebutuhan di working capital-nya kita bisa hitung kan working capital-nya benar-benar butuh enggak kemudian dia dari supporting dokumennya laporan ER-nya aging receivable-nya laporan sales-nya laporan apa namanya inventory-nya untuk COGS-nya jadi kita tahu cycle cycle-nya terganggu atau enggak cycle apa namanya cash to cash cycle-nya terganggu itu kan bisa harus terbuktikan dulu terbuktikan kalau sudah itu baru langkah keduanya adalah cash flow generation-nya projection-nya itu tadi saya bilang asumsi yang dimasukin itu logis enggak valid enggak kalau memang iya baru kita kita berikan tapi kalau enggak mungkin ditolak atau ya mungkin bahkan kita terapkan apa namanya mitigasi lain mitigasi lain apakah COVC atau collection-based atau apa gitu kira-kira seperti itu jadi ada sektornya Pak enggak semua bisa ini oke thank you Pak Ewen jadi sekarang saya makin paham jadi sebenarnya ada parameter kreditor atau bank yang memberikan apa namanya kriteria relaksasi oke itu untuk korporasi tapi kalau untuk individual perorangan nah sekarang kan banyak lah namanya karyawan yang dirumahkan gaji dipotong setengah bahkan enggak ada nah itu apakah ada kriteria juga maksudnya karyawan atau individual itu bisnisnya di bidang apa itu sorry Pak Ewen banyak tanya nih banyak hubungannya sama kerjaan saya juga dalam memberikan opini gitu baik-baik thank you ya Pak sorry iya iya baik makasih Pak Kandi kalau untuk retail serang saya exposure saya nggak di sana jadi mungkin nanti bisa saya park dulu kali ya apa namanya pertanyaan Pak Kandi apakah itu ada apa namanya apa namanya dia bekerja di sektor mana yang lebih eligible atau diberikan untuk semua gitu ya itu saya terus terang nanti saya coba cari tahu lah ya untuk Pak Kandi tapi kalau kalau yang saya saya apa namanya amati dan saya saya berkecimpung di dalamnya di non retail credit risk itu corporate commercial SMI itu biasanya pengajuan yang tadi saya bilang apa namanya treatment untuk apa namanya memberikan relaksasi itu ada sektornya sendiri ada PSORnya assessment PSORnya sendiri ada PSBI nya sendiri kemudian ada validasi kebutuhannya sendiri gitu ya kira-kira seperti itu Pak Kandi kalau yang retail tersebut mungkin saya harus konsolasi dengan partner saya yang lain kali yang di lebih mengalami retail supaya bisa menjawab Pak Kandi oke gak apa-apa karena kadang-kadang banyak teman kayak saya nih bang kan sekarang PI misalnya menyarankan bang memberikan relaksasi ke nasabah terutama yang di dual juga dia tanya saya syaratnya apa saya bilang syaratnya kalau gak bisa bayar kalau bisa bayar janganlah bikin malu apa-apa aja cuma itu aja saya cuma kan gak ngerti bukan bidang saya jadi saya gak bisa memberikan jawaban dengan komprehensif kurang lebih atau mungkin apa-apa it's okay no problem Pak Ewin di floor mungkin kalau boleh Pak Kandi mungkin ada di floor yang itu yang bisa menjawab ya silahkan aja teman-teman kalau ada yang mau bantu atau mau menjawab kalau gak rata-rata dari non-retail ya kita dari ovation non-retail IT ada yang dari retail gak teman-teman bapak-bapak ibu kebetulan gak ada ya ada nih Pak Robi sama saya udah beda industri asuransi kita sekarang kita retailnya ini Pak barung retail oke teman-teman masih ada lagi mungkin pertanyaannya ya itu tadi sih menarik sih Pak Kandi yang tadi pertanyaan Pak Kandi itu sebenarnya saya gak terlalu yakin itu loh yang di pandemik ini apakah bank itu memang sudah mengukur resiko yang semua dibikin relaksasi itu kayaknya saya gak terlalu yakin karena kan ini udah termasuk mungkin harusnya sovereign risk karena kan kasuistik pandemik dan saya rasa kalau semua put mungkin bisa gak cukup kali modal semua bank kali ya logiknya make sense gak itu ya ini yang pasti kalau dari sisi wall pasti semua banyak yang wallnya naik ya Pak Edwin harusnya ya harusnya ya dan wall ini kan ada pengaruhnya dengan provisioningnya ya harusnya juga kenapa wall provisioning itu kalau dia impiar itu kalau dia apa namanya masuk dalam kategori apa provisioning itu atau ckpn itu dicadangkan pada saat dia masuk dalam kategori impiar wall itu tidak serta-merta diimperkan karena ada wall tinggi tapi perform ada juga banyak tapi intinya adalah dia dimaturkan sebagai high risk kredit kalau misalnya sudah mulai agak bermasalah sedikit masukin ke dalam watch list medium atau high watch list nah itu biasanya diukur juga Pak Roby tadi saya bilang medium sama high watch list dilihat juga perkembangannya dari bulan ke bulan kalau meningkat itu dilihat juga sekarang kalau dulu cuma yang impiar saja karena langsung ke labanya ini langsung ke perbulan dari bank yang bersangkutan kalau misalnya ini satu tahun katakan dia balun kemudian di tahun berikutnya balun lagi bisa nggak itu bisa dikasih bisa nggak dalam prakteknya memang saya lihat karena kebetulan day-to-day saya juga melihat portfolio secara post-mortem ada yang dikasih ada yang nggak ya maksudnya kalau dikasih kan berarti terlihatnya secara secara apa namanya ya belum waktu ya jadi belum waktu ya memang belum bayar gitu jadi maksudnya nggak perlu provisioning gitu kan tetapi sebenarnya kalau dilihat secara secara komprehensif itu sih sebenarnya tinggal mengulur waktu aja itu kan ya biasanya obligoris ratingnya jadi kalau yang provisioning yang kita ekspekkan itu kita dengan provision kalau yang kita unexpect gitu ya sebenarnya kita anggap ini sebuah yang unexpect gitu ya karena sekarang ini nggak ada tunggakan apa karena diresak gitu ya itu biasanya kita kita cover kan dari modal nah modal itu kita ukurnya kan dari car car itu di dalamnya ada komponen RWA ada komponen obligorating nah biasanya di obligoratingnya jatuh kan gitu jadi otomatis bukan hanya provisioning mungkin nggak kehit provisioning tapi carnya mungkin bisa kehit karena banyak ATMR yang memburuk gitu kira-kira gitu sih korelasinya mungkin oke oke jadi perlu pencadangan di carnya yang dilihat gitu Pak Ibu dari Ibu-Ibu ini mungkin ada dari tadi dengar suara berat semua dari Ibu Bapak bisa ya Ibu Dinda mungkin Ibu Nisa sambil saya Sapa satu-satu oh ada teman kita juga nih Pak Haryo apa kabar Pak Haryo Assalamualaikum apa kabar lagi ngopi salam ya apa kabar Alhamdulillah apa kabar Pak Handi sama Pak Edwin ya maafnya saya belum ada pertanyaan saya sih pendengar pendengar aja dulu baik-baik sehat selalu ya Pak Haryo ya ya terima kasih Pak Edwin kalau saya tanya mungkin jangan-jangan berhubungannya malah perusahaan trading karena saya bukan orang oh gitu ya trading juga bisa tadi tuh buat memilih aset sekuritas yang paling bagus ya pakai walau walau British average long long age obligasi kan obligasi di bronze ya apalagi Pak Haryo nih jual beli obligasi mulu oke oke teman-teman kira-kira ada pertanyaan lagi atau kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Pak Edwin kira-kira apakah sudah selesai atau masih ada tambahan saya rasa sudah ya dari saya sih sudah tapi mungkin kalau dari teman-teman ada yang belum terpikirkan sekarang tapi nanti terpikirkan ya bisa hubungi saya langsung ya saya more than welcome ya Pak Pak Fandi ya bisa hubungi Pak Fandi dan saya saya juga more than welcome untuk memberikan kontak saya kepada para peserta maupun para follower apa namanya Innova Assurance ini mungkin sekarang belum terpikir nanti dikerjaan oh iya ini kayaknya ada hubungannya yang mawal nih gitu atau ada hubungannya nama apa namanya RWN boleh aja kita di diskusi bersama lagi ya gitu ya makasih banyak Pak Edwin silahkan aja kalau mau email atau telepon nanti bisa minta Pak Edwin nanti saya minta waktu 2-3 menit Pak Edwin sama Pak Fandi boleh gak kita bicara bertiga sebentar aja setelah teman-teman sudah nampai lift boleh oh boleh kalau saya sih gak ada masalah gak tahu kalau dengan Pak Fandi mungkin ada schedule bukan bukan itu mungkin ada secara di luar ini di luar konteks boleh dari aku sudah cukup kalau saya tanya terus nanti Pak Edwin terus kalau dari saya tergantung Pak Edwin kalau saya sih kalau enggak ya kan kita paling sebentar kan ya kalau saya gak masalah gak apa-apa gak ada schedule oke teman-teman jadi ini tadi hasil polling kita jadi nanti kami dari Innova Assurance akan memfasilitasi untuk remote audit kita akan cari narasumber untuk remote audit saya rasa juga sangat-sangat penting buat kita dalam kondisi saat ini dimana kemungkinan besar Anda semua di internal audit termasuk kami perlu melakukan remote audit karena kita dalam kondisi pandemi kita dibatasi dengan adanya social distancing sebenarnya dari konteks remote audit ini sudah ada beberapa standar dan guideline yang dikeluarkan baik dari oleh Institute of Internal Auditor maupun dari beberapa big four dan nanti kita coba rangkum dan nanti kita coba prepare materinya di sesi berikutnya yang kedua justru yang pertama permintaan yang pertama cyber security audit nah ini nanti Anda silakan pantau di Innova Assurance kita ada satu topik yang menarik sebenarnya teman-teman jadi kita akan sebentar ya saya kalau boleh share kita ada Pak Edwin saya izin screen share ya ya silahkan Pak nah ini silahkan ya kalau yang malam ini mau malam mingguan sambil zoom apa namanya teman-teman yang mau malam mingguan sambil zoom itu bisa di screen capture aja zoom ID dan passwordnya ini kita akan bincang malam ini jam 8 malam sampai dengan biasanya jam 10 ya itu dengan Irjen Paul Arief Darmawan beliau ini pernah berkecimpung di BNPT kemudian Ibu Kamila Rasha ini pakar hukum dan Ibu Beatrix Ariane ini kita pakar di cyber security kita akan bahas mengenai identity related crime jadi pencurian identitas yang sering terjadi di perbankan dan industri jasa keuangan pada umumnya sekali lagi silahkan malam ini di screen capture ini kerjasama juga dengan Innova Assurance sebagai sarana kita untuk memberikan free webinar secara terus menerus oke thank you itu aja kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan dari Pak Edwin saya mewakili Innova Assurance memberikan applause dan sekali lagi hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Edwin atas perkenannya untuk memberikan dan sharing ilmu kepada kami semua pagi hari ini insya Allah bermanfaat dan kepada Pak Edwin kita berikan applause ya teman-teman kasih jempol atau tepuk tangan di zoom ya dan terima kasih Pak Fandi Pak Edwin dan teman-teman semua juga tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam pelancaran dalam segala urusannya juga sekali lagi terima kasih Pak Edwin saya tutup sesi kita pagi ini dengan ucapan selamat pagi salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk kita semua terima kasih terima kasih Pak Fandi terima kasih waalaikumsalam terima kasih semua terima kasih